Pemuda timur kita beralih ke Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa seorang pemuda ditemukan tewas dengan luka di sekujur tubuhnya akibat dikroyok masa. Pemuda tersebut diduga hendak mencuri di salah satu kamar sebuah asrama putri. 25 tahun berinisial AM, tewas setelah dikroyok masa, lantaran ditemukan luka di beberapa bagian tubuhnya. Kepolisian dari Polrestabes Makassar yang mengetahui hal tersebut langsung ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut warga setempat, pemuda ini diduga hendak mencuri di kamar sebuah asrama putri. Namun, aksi pemuda tersebut diketahui oleh salah seorang penghuni asrama. Pelaku kemudian ditemukan tewas tak jauh dari lokasi. Asrama dibilang ada orang, ada laki-laki di sini. Terus temanku yang dari laki-laki ke sini, langsung teriap terluka. Sudah masuk atau belum? Sudah, sudah masuk. Sudah masuk? Malah dia mau cungkil ini. Tapi karena darat, kuncinya kan ini, diambil kuncinya di sini, tapi itu kunci pagarnya, itu pagar depan. Itu kuncinya pagar depan dikira kuncinya ini, terus dibuka. Tapi belum ada diambil barang? Belum ada. Kalau luka hanya pada tangan kanan dan tangan kiri, untuk sementara penyebab kematian... ...berkara, polisi mengambil membawa jenazah pelaku ke rumah sakit untuk diautopsi. Peristiwa kematian pemuda ini pun kini dalam pendidikan pihak kepolisi yang setempat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI, RTV.